Saya Yonky Kastanya, nama saya Maura Heli Dede Geneng. Saya dari usia ini ya, Persebahi Junior. Terus saya Merangguana, tahun 1985 saya kembali ke Surabaya. Dan memperkuat Persebahi 1985 sampai 1994. Saya sendiri dari Persebahi itu sejak tahun 1980, langsung senior saya, hingga 1988 saat kita juara. Kemudian saya keluar satu tahun di DTD Jateng, kembali lagi ke Persebahi tahun 1991. Yang pertama itu sebenarnya kita sebagai mantan pemain-pemain Persebahi pada saat itu juga kaget dengan apa yang diagendakan sama Pak Manajer Pak Almarhum Haji Adi Lali. Kita kaget karena beliau memakai kita kostum warna merah. Dan Persebahi ini kan selalu hijau atau putih. Pada saat itu kita di Senayan, kita pakai merah. Dan lawan kita pada saat itu tersingkirnya siresik. Kita lawan Persebahi dan main di Senayan tanggal 9 April 1994. Waktu itu lebih juta. Kita buat kejutan-kejutan. Jadi dengan kaos merah ini kan mungkin faktor not teknis juga ada ya. Waktu kita main di Senayan, orang kaget juga. Biasanya hijau, kalau kita putih, kalau ini merah gitu. Dan warna merah kita itu kan bisa berprestasi. Kita bisa menjawab itu di lapangan dengan kemenangan 2-0 pada saat itu. Memang Pak, akhir ini kan almarhum ini kan memang orang ini agak unik. Senang yang lain daripada yang lain. Dan beliau sudah pernah menyampaikan itu kepada kita bahwa si Pak Bolda ini ilmu pengetahuan. Barangkali dengan termasuk kursus ini adalah bagian daripada strateginya. Sehingga lawan juga tidak mengira. Lawan itu ketika menghadapi Persebahi, apa sih hijau dia. Tapi ternyata ketika kita keluar kita merah, apa kita kuning. Itu secara mentalitas itu pemain lawan juga narkos juga. Wih, dia ada apa yang mau pakai kursus seperti ini. Dan itu terjawab lewat ya. Itu kan main. Jadi pemainnya juga masih siap untuk itu sebenarnya. Pertama kali kita pakai main di ujung pandang. Kalau saya yang paling berkesan itu, yang pertama pada saat kita main di gelapang besar, itu kita ketemu sama Tess, versi grass dressing. Itu kita pakai kostum warna merah. Pada saat itu kita tampil baik, dan kita meraih hal positif. Kita bisa menang 2-0. Yang kedua, ketika kita juara final sama Tess, kebetulan satu gol dari saya, punya skor terpanjang waktu 3-2. Kalau waktu pakai kostum era di Senayan, itu ada gengsi sesama Jawa Timur. Kalau kita kalah sama persi grass kan kita malu. Dan itu menentukan juga kita lanjut di semifinal. Kita menang 2-0 itu. Mungkin pesan dari saya buat pemain yang saat ini akan tampil di kompetisi tahun 2004-2005. Saya berharap sih ketika anda bermain di kandang itu tidak ada istilah draw, apalagi kalah. Saya berharap tahun ini mereka bisa berprestasi dan tentunya boleh kepinginkan juara ini lama yang kita nunggu. Saya yaitu tadi. Motivasi untuk bermain harus menang di kandang. Dan untuk manajemen perakitan lah. Memain dan motivasi untuk memberikan satu pemenangan bagi Surabaya Persibaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 1-2. Selamat menikmati.